Ya, ini bukan hal yang baik ketika Cloud bermain di match yang sekarang. Apalagi jungle. Jungle bertemu dengan Assassin Burst Damage. Ini yang nangkep match siapa ya? Ini oke, Kadita dan juga Selena punya. Gue lebih suka dia di arah Gold Land, Papul. Iya. Kalau gue ya, gue nggak tau kenapa, Profesor. Masalahnya Matilda juga kan poking damage power spike di early-nya bagus banget. Bagus. Dan dia untuk invade jungle bakal bebas, kan? Itu dia. Dan satu poin. Kalau misalnya di early ini, para pobuff dari seorang Cloud itu berhasil diamani. Tamati Maranghi. Efek domino berasa. Bukan domino lagi, Pak. Lumpuhkanlah ingatanku. Kalau misalnya kalah kata penyanyi. Welcome to Mobile Magic. Tau kan langsung dijaga 2, B. Iya, pastilah pasti. Apalagi dia bawa Selena kan. Selena lumayan cepat buat ngebantuin early jungle. Cuma, ya apakah akan ada kerusuhan terjadi? Spin? Kita lihat mati dulu nanti di bagian jungle awal seperti ini. Alter Ego harus membawa game ini minimal banget ke arah mid-game. 15 menit. DHS. DHS, Golden Staff. Enggak, at least sudah 2 item itu untuk bisa teamfight dan juga pickover. At least. Ya, at least. Jangan sampai terlalu mendominasi. Tapi lihat di sini, Amy langsung menggunakan satu poin retribution. Karena dia tahu betapa pentingnya para pobuff untuk seorang Cloud. Dan bahkan pimpin di depan sana bakal di first blood. Rasona Rassi bakal coba didapatkan. Dan Nino is coming. Menunjukkan satu poin eksekut. Dan this is it. First blood di tangan dari seorang Nino di alam Asomland. Yoi, walaupun kali ini mereka mungkin berpikir akan ada gangguan tambahan karyo racebub. Tapi ternyata tidak. Karena pemain dari Alter Ego, Amy udah berada di area sportnya tersebut. Ada selena yang tepat berada di depannya untuk memberikan bantuan. Sementara itu dari minimap kita lihat. Di bagian atas masih ada Mayom. Tapi di bawah, El Nino. Dengan power pick yang dia milikin. Mulai mengacak-ngacak pertahanan. Lihat. Kylar, dia selalu menabung. Kayak yaudah biarin minionnya datang. Gue gak harus buru-buru. Dan sedangkan Nino juga belum bisa melakukan freeze lane. Langsung naik-naik arah belakang. Albert mencoba untuk mengejar. Tapi kayaknya agak sedikit terlalu jauh. Bahkan pimpin is coming. Lujuk harus seorang Amy. Amy masih level 3. Tapi langsung ada Albert yang mencoba menggocek leles dari seorang Rashi. Oke, Rashi. Selenanya belum membuahkan hasil sejauh ini. Walaupun tadi di awal kita lihat. Udah ada garukan yang diberikan terhadap penggunaan dari Benedetta. Mulai maju ke bagian depan. Ada lagi yang night for a night. Tapi tidak mengenai Skylar. Hanya memancing keributan saja dari kejauhan. Oke. Apakah kali ini Albert akan membuktikan omongannya. Kalau dia udah tidak bisa pakai link lagi. Atau malah itu hanya bullshit semata. Untuk menggocek. Menggocek semuanya. Pancingan-pancingan saja ya. Iya, sebenarnya. Pimpin langsung coba terkena damage. Tapi El Nino is coming. Menujukan seorang Pimpin. Lele-nya gak berhasil mengenai. Tapi lihat damage terlalu sakit dari Nino. Untuk akan coba di follow-up oleh seorang Clay. Finn masih berada. Bahkan hilang begitu saja. Konsek sekut. Nino again. Strikes to Finn. Sedangkan lihat Kadita Reslona. Berhasil dihindari. Pergerakan yang cukup baik. Solid. Seorang Dedet. Itu barusan Nina emang memanfaatkan banget. Apa yang dia milikin. Mobilitas yang begitu baik. Namun sekarang. Finn-nya menjadi sebuah tembok utama. Untuk rekan-rekannya di bagian belakang. Sudah ada Emi dan juga Rassi. Reslona udah mulai hadir juga. Misalnya XBD keluarkan. Tartal-nya masih belum ada yang memiliki. Dota-nya so welcome-nya gagal. Untuk mendapatkan karena satu orang. Namun ternyata untuk Clay kali ini. Dengan ada Real Women of Legends. Belum ada satu orang pun yang berhasil ditangkap. Malah sekarang Pak Rassi. Ada lagi pergerakan. Dan nge-blazing duetnya dilakukan. Hilang sudah Clay-nya. Oh my God. Permainan luar biasa. Langsung ada blazing duet. Albert udah kembali. Sable-sable. Kembali dipanggil oleh seorang pimpin. Tapi Albert ternyata masih melebih. Retribution gak ada. Dia bersangkut di atas satu buah tembok. Tapi karena dia tahu. Emi udah pake retribution-nya. Emi udah menuju ke arah belakang. Dengan satu buah mirror image. Albert akan lebih tenang. Untuk mendapatkan satu buah Tartal. Tanpa ada kontes Profesor. Iya dan bahkan levelnya sih. Yang paling jelas banget. Signifikan banget. Ada satu perbedaan level disini. Dan R7 juga gangguin banget. Karena Emi-nya. Karena dia tahu. Emi gak boleh untuk mencapai scale up maksimalnya. Di nanti. Late game atau bahkan mid game. Di menit 15. Karena R7 bisa tumbang. R7 bisa dihabisin sama Emi. Dengan adanya attack speed yang cukup sakit. Dan jangan lupa. Demon Hunter Sword. Masih menjadi salah satu sosok yang menakutkan. Di mata seorang Esmeralda. Tetap masih mengerikan seorang Demon Hunter Sword. Apalagi Cloud ini kan yang nantinya di late game. Bakal bikin ke arah malefic roar. Untuk awal-awal kayak gini. Dia gak bakal punya penetration. Ini yang bakal tinggi gitu loh. Tapi sementara itu. Ngomongin soal late game. Semuanya mungkin bakal bikin ke arah armor. Ke arah item defense. Juga salah satunya defense untuk fisikal. Oke. Lihat Nino. Bagaimana coba di-coba. Ulele-nya. Digoceh begitu saja. Lewat hanya dengan sayapnya. Nino kebetop. Pujuk ke arah bottom lane. Skylar again and again. Memilih ke arah objektif game. Lasso Spray 2 dikeluarkan. Tapi lihat. Albert is kami. Nino kebetulan di pilih. Dan R7 bisa dikeluarkan. One last hit. Nino gak bisa berdaya lagi. Untuk mempertahankan dirinya di arah bottom lane. Dan bahkan melihat itu. Adalah Skylar yang masih konsisten. Dengan melakukan sedikit pick off. Terhadap play dari Sir Rex. Wernand tak mampu nubangkan. Dan Albert. 2 poin lagi. Di tangan Albert. Ini bisa menjadi bahaya untuk Amy. Amy harus bergegas. Untuk memikirkan win of nature. Profesor. Iya. 3 poin kill bahkan semuanya. Dari tangan Albert. Dan ini makin lebih mengerikan. Kalau dia dapetin 4. Bahkan 5. Dia bakal benar-benar scale up banget. Di early game kayak gini. Menit 4 loh. Bayangin. Dia dapat rating di bawah tentunya. Dapetin poin dari Skylernya juga. Sebagai asis. Dan untuk saat ini. Dengan bebasnya Skylar. Bakal lebih mudah untuk melakukan rotasi. Wah. Ini untuk Red Flona sendiri. Gak boleh lagi miskalkulasi kayak tadi ya. Di saat dia ingin mendapatkan langsung cara Clay. Benar-benar kesalahan seperti itu. Gak boleh diulangin. Karena mereka. Para Arki Hoshi. Punya link dengan mobilitas tinggi. Yang siap untuk langsung menjadi sang eksekutor. Terhadap player dari Alter Ego. Wow. Amy mengambil celah yang kecil. Tapi lihat R7 is coming. Menuju ke arah top lane. Lihat damage-nya. Udah terlalu sakit. Sosok menakutkan. Langsung ada blessing duet R7. Udah gak purify-nya. Nino mencoba dikocek. Tapi Nino seperti ada. Sedikit salah jalanan Naivorna. Untuk mundur. Gak berhasil ditumbangin R7. Masih bertahan Nino. One last hit. What are you doing? Execute. Almost is never enough. Hampir gak pernah cukup Pak Pulung. Hampir aja bisa mendapatkan cara Esmeralda. Dan pastinya. Siapa yang menebak kalau El Nino akan balik badan. Dan memberikan serangan terakhirnya. Sebelum dia pergi. Kita semuanya mikir dia pergi loh Prof. Aku mikir bakal mundur Prof. Walaupun ada execute sekalipun. Karena masih ada stardust. Prof silahkan. Iya sama sih. Apalagi mungkin karena Bloodlust X jawabannya. Disini. Kita tahu bahwa War X udah lumayan mahal harganya. 2000an. Tapi untuk Bloodlust X lumayan murah. Gimana ternyata sword sudah di tangan Amy juga. Jadi jangan lupa kalau seandainya sekarang. Karena Rekioho sih harus memperhatikan. Amy udah punya damage. Wah 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 ditembak dong itu. Untungnya gak akan nari. Lomain Prof. Langsung dikeluarkan. Mau pergi ke arah mana untuk pay-nya. Karena pay-nya sekarang masih didapatkan. Rasinya pun harus mengeluarkan flicker. Guna untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kata Albert Karampli mau kemana Besti. Langsung coba disumbangin. Tapi Amy gak boleh dia terpikot. Amy langsung dengan satu buah Ice Retribution. Dia bisa berlari dengan lebih kencang. Mempertahankan dirinya. Satu buah Plastic Red Car. Sora Skyland. Tapi disana damage yang masih bisa ditatapin. Tidak. Albert is coming. Amy masih bisa menyelamatkan dirinya. Dengan satu buah Mirror Remake. Dan bahkan Rashi. Satu hit. Satu hit. Itu dicolek. Pakai Renner Apeti. Wow. Pakai ultimate. Waduh. Itu ampun dah ya. Kita tahulah bagaimana damage. Dari Stiper. Yang dimiliki oleh Patrick. Namun untuk sekarang. Ada pertempuran lagi. Siapa yang akan mendapatkan. Kara Alter Tarot Mid ini. Akan Kara Kiosi bisa. Ataukah Alter Ego. Bisa mempertahankan. Ditembak lagi. Gak kena. Karena siapa mau. Andai kalau kena. Sakit banget Besti. Ini benar-benar Rex Lona yang harus. Memulai semuanya. Untuk membalikan keadaan. Rex Lona harus berada di arah rumput. Yang dimana. Tidaknya at least. Dia bisa menumbangin Skylar. Blessing Duit lagi-lagi dikeluarkan. Untuk clear minion saja. Membuat performa dari tim Alter Ego. Kali ini bisa mendorong poros bunganya. Melihat adanya satu buah. Titik tapi lihat seperti yang kita bakal coba duga. Satu buah. Ropev. Belum bisa dilambatkan hari. Dan bahkan Rex Lona yang tumbang. Skylar menjadi pilihan. Seperti yang sudah kuduga. Tapi nampaknya belum maksimal Profesor. Iya tadi sih kayaknya. Mungkin miskalkulasi juga sih. Apalagi belum ada spell loh. Yang dikeluarkan dari teman-teman Araki Hoshi. Untuk trigger menurut aku. Jangan buru-buru dari Rex Lona nya. Rex Lona nya kayak nungguin timing aja. Biar rasi aja. Row nya connect. Baru nanti bakal di follow up dengan cepat. Waduh, waduh, waduh. Ini benar-benar untuk R7 pede banget ya. Dia lompat ke dalam rumput. Ada dua orang, tiga orang. Sekarang dijogetin. Dia mundur lagi. Pede banget. Guna untuk mengusir pemain Alter Ego. Dimana rekannya ingin mendapatkan Lord yang pertama. Oke, langsung ada Lele yang melakukan check boost. Rex Lona haduh memberikan informasi. Udah pada siap. Para pemain dari si Mararke Hoshi. Ternyata Rex Lona hampir tertangkap. Rough wave. Hanya mengangkat Albert. Tapi damage yang gak masuk. Gak maksimal. Satu buat tembok sobat dikeluarkan. Beri sekarang. Sooran Asi. Masih tertangkap di depan sana. Tapi lihat. Vipin. Bagaimana bersumbangin El Nino. Tidak berhasil. Bagaimana tuan Lassin. Dan bakat Albert terperangkap di atas tembok. What are you doing? Jantung. Berhasil diamankan oleh El Nino. Membuat Albert harus tumbang tak berdaya. Ya ampun itu nih. Piri pecenya. Coba lihat. Masuk ke dalam tubuh dari Cloud. Hanya ada satu bar SP terakhir. Yang dia miliki. Dan hampir aja diambil. Tapi. Udah hancur udah. Ini namanya Oh Skylar. Oh Skylar. Oh Skylar. Boleh. Mengerti maksud saya Profesor. Saya mengerti. Luar negeri kita Pak ya. Benar. Oke. Aku juga mengerti bahwa. Player head to head by Lita kita. Melihat bahwa apa yang dari tadi. Menahan dealing damage. Yang sangat amat banyak sekali. Tapi. Emang dia menangin dari segi kill participation. Untuk segi dealing damage nya. Malah. Untuk di game kali ini kayaknya. R7 yang lebih megang kendalinya. Sebagai EXE lane. Dia loncat dengan sangat amat percaya diri. Dan berkali-kali kita menangkap. R7 selalu berhadapan dengan 2-3 hero sekaligus Pak Bolong. Nah nah nah. Emy nya berhasil diambil dong. Karena ada Finn dan juga Skylar. Yang bekerja sama Barutan. Bahkan untuk kali ini. Dengan Selena yang berhasil diambil. Berarti ada 2 orang yang udah hilang. Oke. Pai bakal terperangkap di depan sana. Lihat Barat selumput tak berdaya. Gak bisa pulang. Dan walah zit. Berhasil diaman ke dolar R7. Ini pejana. Nino versus everybody. Bukanlah yang baik. Nino bakal ditubangin Skylar. Gak ngasih kesempatan sedikit pun oleh seorang Nino. Untung bisa mendapatkan poin atas dirinya. Lihat Skylar pun belum ditubangin sama sekali. Rexlona harus menyelamatkan para pemain dari team Alter Ego. Dari kekalahan. Dan langsung disodok oleh seorang Albert dan Albert. Nampaknya masih belum berhasil mendapatkan poin atas seorang Rexlona. Ini sakit banget sih damagenya Patrick. Sama seperti kehidupan. Di mana kita kadang diberikan harapan. Tapi bukan diprioritaskan atau kali ini dipertahankan. Tapi tidak diperhatikan. Karena udah sakit banget. DBS yang diberikan barusan. Oh my God. Lele-nya kena. Tapi itu seperti di kehidupan. Nampaknya didapatkan. Tapi hanya harapan palsu. Untuk mendapatkan poin atas seorang Clay. Aduh, aduh kalian. Kalian semuanya dikasih harapan padahal kalian cuma teman ya. Jadi daripada kalian cuma berteman lama-lama. Langsung aja pakai kode promo MPL ID XGRAPH. Karena sama dengan 50%. Emang sombong. Beda kalau udah punya buntut kembar. Item. Oh, tapi timpat kayaknya terjadi. Oke. Tapi di belakang sana. Nino langsung mundur respect. Lele-nya kali ini tidak bisa di follow up. Oleh seorang Alter Ego Esports. Lebang kepermen dari tim Alter Ego. Mereka terkunci di dalam base-nya. Tiga lin yang berbeda. Mereka dari tim Arachiosi. Nampaknya ingin membuat Lord. Terenhance terlebih dahulu. Sebelum didapatkan Profechor. Iya, untuk sekarang Lord juga udah mulai muncul lagi. Dan ini dia. Lord yang belum dienhance juga. Base Samsung Galaxy A Series. Untuk sekarang emang fun fact-nya. Kita bisa nge-lord dua kali sih. Lord yang ungu ini. Yang belum dienhance. Dan secepat mungkin harusnya udah bisa diamankan. Karena Alter Ego Esports makin late game. Makin mengerikan Amy. Udah memegang 7 ribu dari segi goldnya. Dan jangan sampai nantinya akan menyusul perlahan ke arah R7 atau bahkan Skylar. Karena nanti di late game tentu akan sangat mematikan dari satu blazing duelnya. Damage build. Lihat R7 39 ribu. Dan ini 1v1 situation Nino. Ternyata dia tertangkap di bagian top lane Ranger Mas. Masalahnya gak usah Albert dan Nino. Kita anggap orang general biasa ya. Itu kalau di head-to-head kan di arah late game. Benedetta sama Link. Aku tetap pegang Link. Iya, karena Benedetta early banget. Betul. Damage itu bakal lebih sakit, lebih burst. Sedangkan Rexlona kali ini harus menghindari cuma damage yang diberikan. Tapi ternyata rough wave-nya gak maksimal. Rexlona cuma bisa melakukan baiting. Dan bahkan dia harus hilang di telan bumi. Spray down dilakukan oleh seorang Skylar. Membuat Rexlona kali ini tak berdaya kembali. 2 poin yang harus hilang. Yang diamankan oleh timar Arki Osi. Yang membuat chance cukup besar Alter Ego kehilangan Lord yang satu ini. Ini gimana ya. Sekarang pemain dari Alter Ego juga untuk mendekat aja udah sulit. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan ya. Mau gak mau ikhlas gak ikhlas ya. Lord harus diberikan kepada Arki Osi. Dan Arki Osi punya daya dobrak tambahan. Untuk bisa menghancurkan Alter Ego. Dilompatin oleh R7. Terkena efek dari Abis Alarau. Tapi tidak ada follow up damage. Uh pantesan aja R7 berani depan sana ya. Saya lihat purify-nya nyala ya. Kalau purify-nya gak nyala mungkin dia gak terlalu. Gak mau juga langsung ya. Rugi banget. Pada itu mainin R7. Dobrak arah belakangnya. Tapi Karamfli bakal coba diselepet oleh R7. Dengan selendang mayanya. Membuat dia harus pulang. Damage yang diberikan di para pemain timar Arki Osi di tengah. Mereka pengen fokus. Lihat di tebein Pipin. Dipaksakan oleh seorang Pipin. Tapi ternyata sesuatu yang dipaksakan masih bisa berhasil. Lihat dari bottom lane. Lord belum bisa ada yang defense. High ground yang dimiliki dari si Malter Ego. Mampu kan dia melumpuhkan. Tapi one by one situation. Dan Ninolek. The final flow-nya. Berhasil tumpangin. Dua poin telah diamankan. Fokus Karabesnya gak berlihat apa-apa. Dia terjadi dan bangkan. Ini bencana. Ararki take the game too. Wow 2-0 tanpa balas. Ini dia akhirnya setelah beberapa lama akhirnya. Ada waktu dimana Arki Osi bisa membalikan fakta yang mungkin terjadi. Iya dimana kita ngomongin soal early game. Lagi dan lagi. Tiga menit awal akan sangat amat menentukan nasib mereka ke depannya. Apalagi dengan awal game yang fall off. Mereka dari Alten Ego tentu akan sangat amat kesulitan untuk menghadapi mid game sampai dengan late game.